Lagi ramai di media sosial, video teman-teman non-muslim yang ikut berburu takjil di bulan puasa ini. Hmm, kira-kira yang muslim masih kebahagiaan gak ya? Di bulan puasa tahun ini, ada fenomena menarik yang disorot netizen, yaitu war takjil antara umat muslim dan non-muslim. Wah, seru ya! Contohnya seperti di video ini, umat non-muslim mencuri start untuk membeli takjil dari jam 3 sore. Di video lainnya, terlihat seorang perempuan dengan kalung salib yang sengaja memakai hijab untuk mendapatkan takjil. Waduh, ada-ada saja ya kelakuan warga plus 6-2. Tak mau ketinggalan, seorang suster juga terlihat berburu takjil. Menurutnya, bubur yang hendak dia beli sangat enak. Tidak hanya itu, dalam sebuah video ibadah gereja, terlihat seorang pendeta mengatakan, soal agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Soal agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Pendeta ini juga mengatakan bahwa nantinya saat pasca, umat muslim yang akan gantian menghabiskan stok telur pasca. Lucu banget ya guys! Netizen menyambut fenomena war takjil ini dengan respon positif. Komentar-komentar lucu warga net bertebaran di kolom komentar. Momen masyarakat tanpa pandang agama berburu takjil ini memperlihatkan kerukunan di Indonesia. Jadi adem ya liatnya? By the way, kalian tim curi start atau yang selalu kehabisan? Coba komen di bawah ya!